Hai semua, seperti yang kita tahu, rumah sakit jiwa adalah tempat di mana para pasien gangguan kejiwaan dirawat. Rumah sakit ini memiliki fasilitas dan treatment khusus dikarenakan perilaku pasien-pasiennya yang tidak terduga dan dianggap berbahaya. Bahkan, banyak juga rumah sakit yang ditutup dikabarkan menjadi tempat yang angker. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe serta like supaya kalian dapat info serta share supaya keluarga dan sahabat kalian juga mendapatkan infonya. Selamat datang di channel terbaik.com, berikut adalah 5 rumah sakit jiwa mistis dan angker di dunia. RS Behoard Lunatic Asylum, Victoria, Australia Pada awalnya, rumah sakit ini bernama Mayday Hills Hospital dan dikenal orang sebagai rumah sakit umum. Lebih dari 128 tahun beroperasi menjalankan fungsinya sampai akhirnya terpaksa ditutup pada tahun 1995 karena kejahatan dalam rumah sakit ini terungkap. Cerita menyeramkan yang beredar di masyarakat bahwa ada beberapa dokter gila yang menggunakan pasiennya sebagai bahan eksperimen di rumah sakit ini. 3000 pasien dinyatakan meninggal tanpa alasan yang jelas, padahal ketika menjalani rawat inap tidak dalam keadaan sekarang. Setelah rumah sakit ini ditutup, kemudian berolah difungsi menjadi kampus Leitrop University. Namun, banyak kejadian aneh dan misterius yang sering terjadi di tempat ini. Di rumah sakit ini diketahui sering muncul penampakan hantu. Penampakan hantu paling terkenal di rumah sakit Behoard adalah hantu Tommy Kennedy. Tommy semasa hidupnya bekerja di bagian dapur dan tewas terbunuh dengan banyak tusukan pisau di tubuhnya. Banyak saksi mata mengatakan melihat arwah Tommy sering menangis meminta pertolongan untuk melepaskan pisau-pisau di tubuhnya. RS Tonton State, Amerika Serikat Rumah sakit jiwa Tonton State sudah ditutup pada tahun 1975. Sebelumnya diketahui beberapa dokter dan perawat tertangkap basah sedang melakukan ritual pemujaan setan dengan mengorbankan pasiennya sebagai tumbal. Tonton State Hospital memiliki legenda hantu yang terkenal di kalangan masyarakat. Hantu wanita bernama Jane Topan menjadi ikon paling terkenal di tempat ini. Dikatakan bahwa Jane dulunya adalah seorang suster perawat sekaligus seorang pembunuh berantai psikopat selama hidupnya. Ia telah membunuh 31 pasien pria yang sedang sakit berat dan menjalani perawatan. Kabarnya hantu tersebut sering menambahkan diri pada warga yang melintasi gedung tersebut. Di tahun 2009, gedung tersebut telah diruntuhkan dan sebagian bangunannya telah dijual. Aradale Mental Asylum, Victoria, Australia Aradale Mental Hospital atau dikenal sebagai Ararat Lunatic Asylum berada di kota kecil Ararat di negara bagian Victoria, Australia. Rumah sakit jiwa Aradale dibuka tahun 1865 dan resmi ditutup tahun 1998. Rumah sakit jiwa yang dulunya terbesar di Australia ini sekarang terbengkalai. Telah berumur ratusan tahun, belasan ribu pasien dinyatakan meninggal secara aneh. Di rumah sakit ini, tercatat sudah ada 13 ribu pasien yang meninggal sia-sia karena RS ini menggunakan metode pengobatan yang mengerikan dan tidak lazim. Dikabarkan, penampakan sering kali muncul di tempat tersebut. Pintu sering terbuka sendiri dan sering muncul penampakan hantu seorang pria. Saat ini, bahkan tempat tersebut dibuka sebagai tur wisata uji nyali saat Halloween. Severel's Asylum, SXUK Severel's Asylum dibuka pada tahun 1910 dan ditutup pada tahun 1997. Rumah sakit Severel yang berlokasi di Inggris ini terkenal dengan metode pengobatan yang aneh dan tak lazim. Metode mengerikan yang mereka yakini dapat menyembuhkan pasien sakit jiwa adalah seperti penggunaan lobotomi frontal dan terapi satrum dengan bangku listrik. Hingga kini, kerap, di setiap malam Jumat, kas rumah sakit ini sering terdengar teriakan dan rintian menyayat hati seperti orang yang sedang menjalani penyiksaan. Banyak sekali para pemburu hantu berdatangan ke tempat ini sebagai ajang uji nyali. Aten Slunatic Asylum, Ohio, Amerika Rumah sakit Athena ini didirikan pada 9 Januari 1874. Awalnya, rumah sakit ini berfungsi sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien veteran perang, anak-anak, dan penjahat kejam yang menderita berbagai cacat mental dengan 1.800 pasien per minggunya. Pada tahun 1950-an, ada kasus mengejutkan yang baru terungkap dengan ditemukannya catatan dokumentasi mantan karyawan rumah sakit tersebut, baik dokter, staff, maupun para perawat. Di mana rumah sakit ini menggunakan prosedur pengobatan dalam memperlakukan pasien yang sangat tidak manusiawi dengan hidroterapi, terapi kejut listrik, lobotop, dan penggunaan obat-obatan psikotropika. Itulah mengapa rumah sakit ini selalu merahasiakan dengan ketat identitas semua pasiennya. Kengerian tidak berhenti di situ saja. Saat rumah sakit ini ditutup, ditemukan 1.900 mayat manusia di bawah dasar bangunan. Pada kamar bangsal, terlihat banyak noda darah berceceran di lantai dari seorang pasien wanita yang setahun sebelumnya ditanyakan hilang oleh rumah sakit tersebut. Saat ini, tempat tersebut dikenal berhantu. Banyak saksi mata yang mengatakan sering mendengar jeritan menyayat seorang wanita yang meminta pertolongan ketika di malam hari. Demikianlah 5 rumah sakit jiwa mistis dan angkar di dunia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan like video ini. Dan jangan lupa kunjungi website kami di www.channelterbaik.com Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.